Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keuntungan MU jika beli Frankie de Jong, Christian Eriksen bakal makin dasyat. Ex-Liverpool Danny Murphy menyebut pentingnya klub raksasa Liga Inggris Manchester United untuk segera mendatangkan Frankie de Jong dari Barcelona. Pasalnya, Manchester United belakangan tengah membutuhkan gelandang baru untuk menambah kekuatan di lini tengah. Kehadiran gelandang timnas Belanda ini menurut mantan pemain yang juga lama bergabung di Fulham ini akan melengkapi Christian Eriksen sebagai pemain yang sangat berguna untuk tim. Saya bilang ini akan sangat mengkhawatirkan jika de Jong benar-benar bergabung ke Manchester United. Ada relasi erat antara Ten Hag dan dirinya karena de Jong adalah pemain super. Ujar Murphy dilansir dari Football 3-5. Barcelona harus menjual banyak pemain dan merauh lebih dari 100 juta pang. De Jong akan memberikan banyak yang dan Barcelona harus segera menguangkannya. Efeknya untuk Manchester United, De Jong akan bermain di samping Casemiro dan Eriksen akan lebih berguna di dalam tim. Menurut Danny Murphy, memilih Eriksen bukanlah kesalahan bagi Manchester United ketika gagal mendatangkan Frankie de Jong karena dua pemain ini punya karakter yang mirip. De Jong adalah pemain super dan akan jadi tambahan sangat besar untuk Manchester United, timbuk Murphy. Melihat pernyataan ini, maka Manchester United akan sangat beruntung jika berhasil mendatangkan Frankie de Jong dari Barcelona di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Real Madrid bakal rusak rencana MU datangkan Watergate Spanyol. Rencana besar Manchester United dan manajer Eriksen Haag untuk merekrut gelandang berbakat Spanyol, Gabri Veiga bakal menemui jalan terjal. Raksasa La Liga Real Madrid bisa mengadang kepindahan Veiga ke MU. Gabri Veiga menarik perhatian pencari bakat MU setelah menjadi salah satu bintang muda yang paling bersinar di La Liga musim 2022-2023. Veiga sukses menembus tim utama Celta Vigo. Padahal, Veiga mengawali musim ini sebagai pemain tim B. MU makin kepincut dengan Veiga setelah melihat aksi menawanya akhir pekan kemarin saat Celta menghajar Real Valadolid 3-0 di La Liga. Pada laga itu, Veiga membuat dua gol dan memberikan satu asis untuk gol Haris Severovic. Total, Veiga sudah membukukan delapan gol dan tiga asis dari 22 penampilan bersama Celta Vigo di La Liga musim ini. MU sangat berminat kepada Veiga untuk bisa melapis Christian Ellison dan Bruno Fernandes musim depan. Veiga kebetulan bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah maupun depan. Veiga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah, gelandang serang, sayap kanan hingga penyerang. Bakat besar Veiga membuat Celta akan sulit menahan kepergiannya di musim panas 2023, meski kontrak Veiga sebenarnya masih berlaku sampai Juni 2026. Performa Ciambeg Veiga saat melawan Valadolid memusingkan MU. Pesaing mendapatkan Veiga bertambah, Kade Naser pada Jumat 3 Maret 2023 melaporkan. Kini Veiga juga diincar oleh Real Madrid, padahal sebelumnya MU cuma bersaing dengan Arsenal. Adanya ketertarikan dari Real Madrid bisa membuat harga Veiga melambung drastis. Sebelum Los Blancos ikut bersaing, Celta dilaporkan media-media Spanyol siap melepasnya sekitar 30 juta euro atau 26,6 juta pound sterling. Saran Rio Ferdinand untuk Bellingham? KMU aja, Liverpool lagi jelek. Dua raksasa IPL, Yanni MU dan Liverpool, dikabarkan siap meragam kocak mereka dalam-dalam untuk menebus pemain yang masih berusia 19 tahun itu. Masa depan Bellingham di bursa transfer musim panas esok ini pun lalu menjadi perhatian dari Rio Ferdinand. Kalau disuruh memilih, Ferdinand menyarankan Bellingham untuk mindah ke MU, lantaran Liverpool saat ini tengah mengalami tren yang kurang begitu baik. Kalau Anda menaruh dua tim ini dalam grafik, Manchester United dalam tren menanjak, sementara Liverpool stagnan, ucap Ferdinand kepada BBC. Saya bukan mau bilang kalau Liverpool mengalami penurunan, namun tim lain sekarang mulai bisa mengejar mereka dan bahkan bisa menyalip. Kalau saya sekarang adalah seorang pemain, katakanlah Jude Bellingham atau Declan Rice dan ada orang yang bilang pilih mana, Manchester United atau Liverpool, saya pasti akan pergi ke United sekarang. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan tim ini sekarang, ucap Ferdinand mengenai laju MU di bawah kendali Eric Ten Hag. Tim ini memiliki kans untuk menjadi tim dengan banyak kesuksesan di masa mendatang, dan saya tentu saja akan berada di sisi United. Pungkasnya. MU pertimbangkan kembalinya Mason Greenwood ke dalam tim utama Manchester United atau MU dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah akan membawa Mason Greenwood kembali ke tim utama. Pemain berusia 21 tahun itu tidak bermain untuk setan merah selama lebih dari satu tahun sejak ia ditangkap pada Januari 2022. Sekarang, sebulan sejak dawaan tersebut dibatalkan, masa depan Greenwood di MU belum jelas. Menurut The Athletic, Greenwood dapat dipaksa untuk melakukan wawancara TV dan menjalani terapi sebelum kembali ke tim utama di Old Trafford. Namun sebelum itu, kelompok penggemar, sponsor, dan tim wanita akan dimintai pendapat mereka perihal Greenwood. Wawancara TV dengan pemain internasional Inggris ini juga akan memberikannya tantangan tentang peristiwa yang terjadi. Namun, ada juga kemungkinan bahwa klub memutuskan hubungan dengan sang penyerang secara keseluruhan. Diklaim bahwa jika MU memutuskan untuk mempertahankan Greenwood dan mencoba membawanya kembali ke dalam tim, arah yang akan mereka tempuh adalah membingkai sang pemain sebagai seorang pemuda yang menyesali tindakannya karena melakukan kesalahan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa arah ini hanya akan dilakukan jika investigasi internal klub meyakini bahwa ini adalah kasusnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!